Selamat pagi anak-anak, apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Nah sekarang kita sudah masuk ke subtema 2 dari buku tematik tema 4 Kewajipan dan Hakku di Sekolah Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini Kamu berdoa dulu ya Nah kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini Nah di materi pelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang kalimat masalah Kalimat penyelesaian masalah dan kalimat saran dalam wacana Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menemui berbagai macam masalah Namun masalah-masalah tersebut pasti mampu kita selesaikan Jika kita bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar Apa itu masalah? Masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan dan harapan kita Dan harus segera diselesaikan atau dipecahkan Sedangkan kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung suatu permasalahan Dan membutuhkan penyelesaian atau solusi atau jalan keluar Biasanya kalimat masalah itu diiringi dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah Dan juga diiringi dengan kalimat saran mengenai masalah tersebut Kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah Setelah kalimat penyelesaian masalah kita buat Maka kita akan menentukan kalimat sarannya Masih ingat kan kamu? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang kalimat saran Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, usulan, saran, atau anjuran Yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar Yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan Biasanya kalimat saran itu ditandai dengan Kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, hendaknya, dan masih banyak lagi ya Contoh kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran Nah disini ada contoh kalimat masalahnya Tubuh Siti muda terserang penyakit Nah kalimat penyelesaiannya Makan makanan yang bergiji Makan dan minum secara teratur Istirahat yang cukup Dan yang keempat Rajin berorah raga Sedangkan kalimat sarannya Siti sebaiknya menjaga tubuhnya Agar selalu sehat dan tidak mudah sakit Karena tubuh yang sehat Akan membuat Siti fokus belajar Supaya kamu lebih memahami Bagaimana cara menentukan kalimat masalah Kalimat penyelesaian masalah Dan kalimat saran dalam sebuah teks Disini ada sebuah teks yang berjudul Rahasia anak pintar Mari kita baca ya Teks tersebut Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati Ada anak yang pintar, olahraga, atau menari Ada juga yang pintar matematika atau bahasa Ada yang pintar penyanyi Atau berteman dengan semua orang Apakah kamu dapat pintar tanpa perusaha? Semua anak ingin pintar Tetapi belum tahu caranya Jika ingin pintar Inilah rahasianya Dengarkan saat guru menjelaskan Kerjakan tugas-tugas tepat waktu Banyaklah membaca dan berlatih Jangan mudah menyerah Bertanyaklah kepada gurumu Atur juga waktu belajarmu dengan baik Selain itu Bertemanlah dengan banyak orang Nah, kita sudah selesai membaca Teks bacaan tentang rahasia anak pintar Dari bacaan ini Kita akan bisa menentukan Mana kalimat masalahnya Ya, kalimat masalahnya itu Ada di Semua anak ingin pintar Tetapi belum tahu caranya Ini merupakan kalimat masalah Kalimat masalah Nah, sekarang kita akan mencari Kalimat penyelesaian masalahnya yang mana Yang mana Ya, rahasia Jika ingin pintar Inilah rahasianya Jadi rahasia Kalau kita mau jadi anak yang pintar itu Rahasianya itu Dengarkan Ya, dengarkan saat guru menjelaskan Kerjakan tugas-tugas tepat waktu Banyaklah membaca dan berlatih Jangan mudah menyerah Bertanyalah kepada gurumu Atur juga waktu belajarmu dengan baik Selain itu Bertemanlah dengan banyak orang Itu adalah Kalimat penyelesaian masalah Perhatikan kembali wacana berikut ini ya Sekolah yang indah dan rapi Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya Agar indah dan rapi Di dalamnya ada banyak pohon terawat Pohon-pohon tersebut sejuk dan segar Sekolah yang indah dan rapi Membuat siswa semangat belajar Akan tetapi Banyak sekolah yang belum indah dan rapi Semua siswa harus bekerja sama Agar sekolahnya indah dan rapi Pohon-pohon yang ada Harus dirawat bersama Siswa harus dapat Membuat taman sekolah Kelas juga harus bersih dan rapi Meja guru harus tertata rapi Papan tulis harus selalu bersih Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan Nah, kalau dari bacaan tersebut Kita bisa menentukan ya Kalimat masalahnya Apa kalimat masalahnya? Ya, kalimat masalahnya Akan tetapi Banyak sekolah yang belum indah dan rapi Ini kalimat masalahnya Sedangkan kalimat sarannya bagaimana? Ya, kalimat masalahnya Kalimat sarannya adalah Semua siswa harus bekerja sama Agar sekolahnya indah Ingat ya, kalimat saran itu harus Ada kata seharusnya Ya Terus Kelas juga harus bersih dan rapi Harus ya Meja guru harus tertata rapi Papan tulis selalu bersih Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan Ya, itulah merupakan kalimat saran Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal Tempat kita menuntut ilmu Berinteraksi dan bersosialisasi Antara seluruh warga sekolah Di sekolah diajarkan tentang sikap saling menghargai Dan menghormati perbedaan Serta sikap menghargai dan menghormati hak dan kewajiban Seluruh warga sekolah Siswa merupakan salah satu warga sekolah Siswa memiliki peran sebagai peserta didik Setiap siswa memiliki hak dan kewajiban sebagai warga sekolah Kamu masih ingatkan pelajaran sebelumnya Tentang hak dan kewajiban Ya, hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja Salah satunya di sekolah Apabila kewajiban di sekolah sengaja kita abaikan Maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajibanmu sebagai warga di sekolah Apa saja hakmu di sekolah Satu, mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru Selanjutnya, menggunakan fasilitas sekolah Meminjam buku dari perpustakaan Mendapatkan perlindungan selama di sekolah Mendapatkan banyak teman Terus, kamu juga berhak mendapatkan penilaian atau evaluasi dari guru Mendapatkan sekolah yang sehat dan bersih Serta berhak mendapatkan remedial Dan berhak mengembangkan potensi dengan mengikuti ekstra kurikuler Itu adalah hak kamu di sekolah Sedangkan kewajibanmu di sekolah adalah Satu itu, mematuhi tata tertib sekolah Selanjutnya, kamu wajib menjaga fasilitas sekolah Mematuhi perintah guru Wajib menjaga nama baik sekolah Wajib saling menolong antar teman Mengerjakan tugas tepat waktu Menjaga kebersihan sekolah Wajib hadir tepat waktu di sekolah Dan wajib memakai seragam sekolah Itulah kewajibanmu Selama kamu ada di sekolah ya Selanjutnya, hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan sekolah sehat Tidak semua sekolah memiliki lingkungan yang sehat Salah satu kewajiban warga sekolah adalah Menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah Karena dengan menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah Memiliki banyak manfaat untuk seluruh warga sekolah Apa saja manfaat sekolah yang sehat? Satu, seluruh warga sekolah akan merasa nyaman ketika beraktivitas di sekolah Dua, siswa menjadi semangat belajar Tiga, guru juga menjadi semangat mengajar Empat, seluruh warga sekolah tidak mudah terserang penyakit Lima, udara di lingkungan sekolah menjadi segar Dan yang keenam, lingkungan asli dan tertata rapi Itu manfaat dari sekolah yang sehat Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat Kita memiliki hak dan kewajiban yang perlu kita laksanakan Apa saja hak dan kewajibannya? Hak berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat adalah Satu, mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan nyaman Dua, mendapatkan udara yang segar di sekolah Tiga, mendapatkan lingkungan yang hijau dan asri Sedangkan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat Satu, membuang sampah pada tempatnya Dua, tidak mencoret-coret bangku, kursi, dan tembok Tiga, merawat tanaman secara rutin Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat Mengapa? Karena kebersihan dan kesehatan sekolah merupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh warga sekolah Jadi, menjaga kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tugas-petugas kebersihan Tapi seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah Semua wajib menjaga dan melestarikan kebersihan dan kesehatan lingkungan Hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan kelas Kelas yang bersih merupakan dambaan seluruh warga sekolah Di dalam kelas terjadi proses pembelajaran serta interaksi atau hubungan antara guru dan murid Dalam proses pembelajaran, guru memberikan ilmu kepada siswanya dengan cara menerangkan materi di depan kelas Ketika guru menjelaskan materi seluruh siswa, wajib menyimak, fokus, dan mendengarkan guru Siswa boleh bertanya dengan bahasa yang baik Jika guru mengizinkan untuk bertanya Dengan mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, berarti kita sedang menghargai orang tersebut Jadi ketika kita mendengarkan guru sedang menjelaskan, berarti kita menghargai guru tersebut Hak dan kewajiban di kelas Apa saja hak dan kewajipanmu selama kamu ada di kelas, yaitu hak mendapatkan kelas yang bersih Nah, kewajiban kamu apa supaya kelas kamu bersih atau supaya kelas kita bersih Yang melaksanakan piket kelas setiap hari Hak mendapatkan bimbingan dari guru Nah, kewajipannya Mematuhi perintah guru Yang ketiga, hak mendapatkan nilai yang memuaskan Nah, kewajiban kamu untuk mendapatkan nilai yang memuaskan itu bagaimana? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh Selanjutnya, hak mendapatkan penghargaan dari guru Apa kewajipannya? Ya, mengerjakan tugas tepat-tepat waktu Selanjutnya, hak mendapatkan perhatian saat presentasi Kewajiban kamu apa? Ya, jadi pada saat teman kamu presentasi Kamu harus wajib memperhatikan dan mendengarkan teman yang sedang berbicara Jadi, kesimpulan dari kedua Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang Hak didapatkan jika kita telah mengerjakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab Nah, sekarang tugas dari buku cetak tematik tema 4 Halaman 64 sampai 65 Perbandingan 2 bilangan cacah Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit Semula tersedia 500 lembar kertas Sisa kertas hanya 40 lembar Waktu belajar masih 3 bulan Mereka membutuhkan kertas untuk berbagai kegiatan kelas Buatlah 5 kemungkinan Tentukan banyaknya kertas di awal Dan tentukan banyaknya kertas yang dipakai Nah, pertama kan kertas semulanya itu 500 lembar Sisanya itu tinggal 40 Ya, sekarang mari kita lihat ya Kemungkinannya Pertama, coba kita lihat dulu Ya, kertas di awal itu misalnya mis buat itu 600 Maka, kertas yang dipakai berapa? Sehingga hasilnya 40 Langsung aja ya Kita tulis di sini ya Kita kurangin ya 600 dikurang 40 Ya, berapa? 0 dikurang 0 0 dikurang 4 itu tidak bisa Berarti kita pinjam di sini 1 Ya, di sini jadinya 10 Di sini tinggal 5 Ya, kita corek dulu 10 dikurang 4 6 Karena di sini tidak ada temennya Kita langsung saja ya Jadi, 600 dikurang 40 Sama dengan 560 Jadi, kertas yang dipakai itu adalah 560 Sekarang kita kurangin 600 dikurang 560 Sama dengan 40 Jadi, kertas yang terpakai itu adalah 560 Nah, sekarang kemungkinan lagi Misalnya kita buat berapa? 500 Ya, boleh ya Sekarang kita lihat berapa kertas yang terpakai Langsung aja ya 500 dikurang 40 0 dikurang 0 0 0 dikurang 4 tidak bisa Kita pinjam di sini 1 Ya, di sini jadi 10 Sedangkan di sini jadi 4 Corek dulu ya Di sini 10 4 10 dikurang 4 Berapa? 6 Langsung aja 4 Jadi, 500 Dikurang 460 Sama dengan 40 Kemungkinan angka yang lainnya lagi Misalnya, 400 Ya 400 Dikurang 40 0 dikurang 0 0 0 dikurang 4 Tidak bisa Kita coret ya Kita pinjam di sini Coret dulu Ya, di sini jadinya 10 Di sini tinggal 3 10 Dikurang 4 Sama dengan 6 Di sini langsung 3 ya Jadi, banyaknya kertas yang terpakai itu 360 Jadi, kita tulis di sini ya 400 Dikurang 360 Sama dengan 40 Nah, coba sekarang anak-anak buat 2 kemungkinan lainnya lagi ya Gerak kaki dalam tari Unsur utama dalam tari adalah gerak dan usi Gerak pada tari biasanya menjadi simbol akan hal yang ingin diciptakan oleh penari atau pencipta tari Gerak kaki pada tari ada bermacam-macam 1 Gerak kaki dalam tari Lalu berputar ke kanan dengan berjalan berlahan 8 hitungan 2 Meloncat ke kiri 2 kali Lalu berputar ke kiri 4 hitungan Meloncat ke kanan 2 kali Lalu berputar ke kanan 4 hitungan Ulangi gerakan sampai 4 hitungan 3 Melompat ke kiri 2 kali Lalu berputar ke kiri 4 hitungan Melompat ke kanan 2 kali Lalu berputar ke kanan 4 hitungan Ulangi gerakan sampai 4 hitungan Yang keempat, kembali ke gerakan pertama Jadi kamu boleh gabungkan ya gerakan pertama, kedua, dan ketiga Selanjutnya yang kelima, kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu Nah, sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini Apa yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat buat kamu Dan setiap tugas yang diberikan, langsung kerjakan ya Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya Terima kasih